Dan nanti membersihin kotorannya itu dari luar Nah dari luar itu kan lahan masih kita sewa Masih ada sekitar 4,5 tahun Jadi nariknya ke sana Nah ke depannya yang kalau sudah ada waktu Sebelah ini mau kita bikin pertanian sayur-sayuran teman-teman Nah jadi pupuk langsung masuk, pupuk langsung masuk gitu Nah ini teman-teman Ini dulu ini juga tempat naruh macem-macem Saya bongkar Jadi kebetulan belakang ada kosong Nah seluruh gudangnya pokoknya ada di belakang Ini hanya untuk nanti blok domba-domba aja teman-teman Nah berubah itu berisiko teman-teman Halo teman-teman apa kabar selamat sore Ini jam setengah 4 Sore ini saya lagi nemenin tukang Bongkar kandang Jadi saya lagi ada program untuk bongkar kandang teman-teman Kenapa kok dibongkar? Pertama karena memang beberapa bahan material sudah saatnya diganti Ada yang lapuk, ada yang harus ditambal sana, tambal sini, segala macem Yang kedua karena memang harus ada penyesuaian Penyesuaian dengan ternaknya, penyesuaian dengan situasi saat ini Penyesuaian dengan nanti arah bisnis kami ke depannya gitu teman-teman Jadi termasuk kandang yang ini ke depan Ini sedang kita agendakan untuk direnovasi Renovasi Nah ini yang sedang berjalan adalah ngerenovasi kandang domba Jadi kandang dombanya kemarin sudah dibongkar Sebagian sudah jadi Yang setengah lagi, lagi dikerjakan Nah ini teman-teman Sebenarnya kalau dibetulin juga Maksudnya di kondisi semula Bisa aja, bisa aja Cuman untuk penyegaran Kebetulan Kebetulan Dulu itu saya punya tabungan Jadi tahun ke-2, ke-3 itu Saya dari hasil sini Saya itu nabung Nabungnya wujudnya kayu hidup Saya beli kayu hidup Terus keluarga saya bilang Ini tak beli kayu nih Tapi nebangin nanti sewaktu-waktu saya butuh gitu Nah Karena disini sudah ada kebutuhan Akhirnya saya Ini hanya membongkar tabungan Jadi biayanya tidak begitu besar teman-teman Nah ini Kalau yang di sebelah saya Kalau di video-video sebelumnya itu Ada kandangnya teman-teman Ini sudah saya bongkar Nah ini saya bongkar Nanti jadi apa gitu Nanti Saya videokan lagi Untuk rencana yang disini Disini kemarin juga ada kandang kecil Disini teman-teman Ini juga saya bongkar Yuk Lihat yang disana yuk Ini Ini ada tumpukan sir tu Nanti untuk Menyamakan level lantai Nah Teman-teman Ini yang Sudah jadi Bongkarnya Kemarin Di video sebelumnya Pas video Makmur Videonya makmur Ini Masih Kandang lama Kandang lama Terus ini Prosesnya dua hari Bongkar ini Bongkar Atasnya juga saya ilangin Segala macam Ini saya pendekin Saya ganti dengan kayu Terus kemudian Untuk Lubang Ke arah tempat pakannya pun Saya bikin miring-miring Supaya Dumba gak Melumpat Gak loncat ke wadah pakan Kalau Wadah pakannya masih pakai yang lama Teman-teman Lantainya pakai yang lama Lantai saya Tetap pakai yang lama Lantai kayu teman-teman Ini Ini Khusus untuk Nampung hasil Peranakan sendiri Teman-teman Ini untuk Nampung hasil Peranakan sendiri Ya inilah Hasilnya dari Selama ini Breeding Ini sebagian kecil Karena sebagian Juga sudah keluar Dan kalau yang disini Itu nampung Untuk indukan Nampung untuk indukan Yang habis Melahirkan Teman-teman Nah ini ada Apa ya Ini silangan Merino Sama Gibas Tapi dia Pola warnanya hitam Nah kemarin Dikawini sama si Ini Kawin sama Bruno Wah ini anaknya Warnanya putih Induknya hitam Anaknya putih Nah ini Khusus untuk Indukan Baru saja Melahirkan Nanti Ada lagi kandang Harus Ngerehab lagi Kandang khusus untuk Cempeh yang Mau lepas Sapeh Nah Ini yang Kandangnya Bruno Kemarin teman-teman Ini kandangnya Bruno Kemarin Ini sudah saya Bongkar Bongkar habis-habisan Teman-teman Nggak habis-habisan sih Kemarin kan Lantainya segini ya Lantainya segini Se-sepuser Saya ini Terus saya turunin Teman-teman Saya turunin Terus Kandang Hanya saya pakai Setengahnya Jadi sekarang Longgar Sekarang longgar Kalau kemarin Kandangnya sampai sini Pinggir sini Sekarang longgar Karena Saya pengen Banyak berinteraksi Dengan domba saya Tanpa Banyak batasan Gitu Nah saya bisa naik sini Ini yang kemarin kandang Saya bisa Jalan-jalan aja Jadi kalau misalnya Nanti ada tamu Pengunjung Mau Masuk Lihat Domba Juga Lebih Longgar Teman-teman Lebih longgar Nah Ini baru Di Chat dasar Besok mau Dicat Warna Kalau tidak salah Tadi berlinya Warna biru Terus Wadah pakanya Besok juga Kita ubah lagi Wadah pakanya Ada di depan sini Teman-teman Rencananya Terus Tempat minumnya Nanti ada di Dalam Nah ini besinya Hanya pakai besi Yang lama Teman-teman Pakai besi yang lama Nah Ini memang Kapasitasnya Tidak Gede Ini paling Untuk satu jantan Sepuluh betina Satu jantan Sepuluh betina Kebetulan saya ada Kelebihan Stok pejantan Teman-teman Jadi nanti Bisa saya Taruh Satu Satu blok Ini satu pejantan Misalnya nanti Merino Dengan Merino Merino Dengan dombos Terus nanti Ada garut Dengan dombos Garut Dengan Gibas Gitu-gitu Nah ini Memang harus berubah Teman-teman Ini dari lantai Dari lantai Itu tingginya Sekitar Sorry Lantai Lantai kandang ini Ke tanah Itu masih Sekitar 75 cm Dan nanti Membersihin kotorannya Itu dari luar Nah dari luar Itu kan Lahan Masih Kita sewa Masih Ada sekitar 4 setengah tahun Jadi nariknya Kesana Nah ke depannya Yang kalau sudah ada waktu Sebelah ini Mau kita bikin Pertanian sayur-sayuran Teman-teman Nah jadi Pupuk langsung masuk Pupuk langsung masuk Gitu Nah ini teman-teman Ini dulu ini juga Tempat Naruh Macem-macem Saya bongkar Saya bongkar Jadi Kebetulan Belakang Ada kosong Nah Seluruh Seluruh Gudangnya Pokoknya ada di belakang Ini hanya untuk Nanti Blok Domba-domba aja Teman-teman Nah Berubah itu Berisiko teman-teman Sebenarnya Kandang ini Kalau dipakai Gitu aja Ya masih Ya paling kan Perawatan cuman Ganti Lantai yang patah Atau Ganti Glogor Segala macam Cuman Saya menuntut Diri saya sendiri Teman-teman Untuk Selalu Berubah Selalu ada hal baru Selalu ada hal baru Nah Selalu nanti Gimana Kandang saya Lebih nyaman Untuk pengunjung Untuk Kru Untuk ternaknya Untuk saya sendiri Gimana Tampilannya Lebih Nyaman Gitu Karena Kalau hanya sekedar Ngejar populasi Wah sebenarnya Ini kalau di lantai semua Wah ini muatnya banyak Teman-teman Ini Lebar 7 x 1 2 3 4 7 x 12 Ini muat banyak Teman-teman Kalau cuman Mau diisi domba semua Padat ya Nah ini Besok saya Konsepnya Isi domba Cuman Tidak begitu padat Karena nanti ada Di belakang masih ada Kandang-kandang yang Longgar Nah Kemana domba yang disini Saya Ungsikan dulu Teman-teman Ungsinya disini Di kandangnya Si Turbo Turbo kebetulan Lagi saya oper ke Plasma Untuk Ngawini Ini teman-teman Ini Kandang Sementara Kandang sementara Pindahan-pindahan Sana juga Sudah penuh Pindahan yang disini Teman-teman Ini Rencananya besok Juga mau saya Revisi Mau di edit lagi Teman-teman Kalau kandang ini Umurnya sudah Sekitar Empat setengah tahun Yang kandang hijau Ini Kayunya pun dulu Cuman Pakai Kayu Kayu dari Tanah ini Kayu dari tanah ini Terus Dipotong Teman-teman Terus Jadi kandang ini Kayunya itu Kayu jabon Jadi jabon Jadi jabon itu Kayak jati Jati putih Gitu Teman-teman Ini Sudah saatnya Kandangnya pun Berubah Berubahnya Untuk Anu teman-teman Untuk menyesuaikan Kebutuhan saya Jadi Saya butuh Untuk ini Untuk ini Saya butuh Mungkin lebih rapi Lebih enak ditonton Segala macam Ya saya harus berani Berubah teman-teman Nah Karena tuntutan Nah tuntutan Untuk lebih nyaman Gitu-gitu Nah Kok populasinya Saya kurangi Sebenarnya Beberapa Beberapa Ternak itu Saya pindah Ke plasma Rencana Saya disini Tidak begitu Banyak Paling Cuman 100 Ekoran Gitu ya Terus nanti Ada beberapa Sampling 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 Nanti yang banyak Di plasma Di plasma Banyak Karena plasma Sebelumnya Sudah Sudah Saya siapkan Dengan Lahan pakan Sudah Semenjak Dua tahun lalu Saya nyiapin Lahan pakan Lahan pakan Di plasma Sekarang Sudah siap Nah Kandangnya pun Sudah siap Tinggal di oper Nanti disini Saya lebih fokus Di Lahan pakan Karena Ternyata Lahan pakannya Nambah-nambah Terus Banyak banget Yang Mas Disewa Mas Disewa Gitu Akhirnya Saya ambil Aja Disini Populasinya Saya kurangi Kadangnya Saya bikin Lebih longgar Ini Berbeda Banget Teman-teman Berbeda Banget Dengan Konsepnya Kebanyakan Saya memutuskan Ini pun Bergulat Waduh Iya Enggak Harus Gimana Harus Gimana Cuman Ya Harus Diambil Keputusan Akhirnya Diambil Keputusan Untuk Ini Dirubah Saya Rubah Untuk Supaya Lebih Nyaman Ini Ternyata Ketika Sudah Dirubah Saya Kok Merasakan Khusus Yang Ini Domba Dombanya Lebih Nyaman Terus Enggak Ada Yang Keluar Kan Kalau Dulu Kan Penyekatnya Ini Tegak Lurus Teman-teman Tegak Lurus Itu Si Si Cempe Masih Keluar Nah Sekarang Kita Bikin Miring-miring Ini Jaraknya Sekitar 18-20 cm Di sini Di sini Di sini 18-20 cm Jadi Ini Ukuran 3-4 Bulan Ini Positinya Dia Enggak Enggak Loncat Tapi Kalau Nanti Mereka Lebih Besar Lagi Karena Tumbuh Terus Karena Makan Terus Nanti Mau Di Rencana Disitu Saya Buatkan Kandang Khusus Untuk Yang Lebih Gede Sedikit Lebih Gede Sedikit Nah Ini Memang Khusus Untuk Paut Paut Untuk Balita Balita Ini Ini Ngeruknya Nanti Dari sini Dari bawah Sini Dari bawah Sini Masih Bisa Ngeruk Tinggal Dikeruk Ngumpulin Sini Angkut Beres Kalau Yang Disini Ngeruknya Dari Sana Nah Teman Bagi Yang Pemula Bagi Pemula Bagi Teman Teman Yang Mau Ngawali Di Ternak Kamping Domba Bikin Kandang Keren Mewah Monggo Silahkan Tapi Suatu Saat Ada Fasa Harus Direnovasi Diperbaiki Karena Tuntutan Tuntutan Bisnis Tuntutan Perkembangan Zaman Tuntutan Ya Banyak Hal Yang Memengaruhi Nah Kalau Bagi Teman Teman Yang Mau Ngawali Bikin Kandang Yang Senyaman Mungkin Bila Jalah Tidak Perlu Terlalu Mewah Bagi Saya Loh Bagi Saya Mohon Maaf Tidak Perlu Terlalu Mewah Yang Penting Itu Ternaknya Nyaman Adanya Pakai Bambu Pakai Bambu Adanya Pakai Kayu Pakai Kayu Wah Duitnya Banyak Aku Mau Pakai Bajaringan Segala Macem Besi Kenal 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 Sekarang Ternyata Cuman Kandangnya Dari Bahan Apapun Pasti Akan Ketemu Fase Untuk Berubah Akan Ketemu Fase Untuk Direnovasi Disesuaikan Nah Kalau Teman Teman Yang Awal Di awal Sudah Bikin Habis Ratusan Juta Nanti Perlu Dipikirkan Karena Wah Ini Empat Tahun Lagi Lima Tahun Lagi Ini Harus Disesuaikan Warna Induanya Ternyata Sekarang Populasinya Lebih Banyak Cempenya Nah Iya Kayak Gitu Teman Teman Harus Harus Di Ngikutilah Ngikuti Nah Ini Kayak Ini Ini Posisinya Lantainya Tidak Saya Rubah Teman Teman Jarak Antar Kayunya Tidak Saya Rubah Karena Ini Untuk Induan Semua Nanti Kandang Yang Sana Itu Yang Saya Rubah Karena Nanti Untuk Nampung Cempe Supaya Tidak Kejeblos Teman Terima kasih Sudah Menemani Saya Sore Ini Nanti Kalau Sudah Jadi Semua Yang Sini Dan Yang Sana Saya Ambil Videonya Lagi Barangkali Bisa Menginspirasi Teman Teman Semua Terima Kasih Teman Teman Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Bagi Yang Sudah Subscribe Saya Doakan Sukses Selalu Jangan Lupa Follow Instagram Kami 78 PAM Yogyak 78 PAM Yogyak Nanti Banyak Informasi Menarik Teman Teman Terima Kasih Teman Teman Sukses Selalu Terima ar